Hukum Berjabat Tangan Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta Karena itu ajaran Islam penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Hal itu tampak dalam kehidupan para sahabat, tampak dalam kehidupan umat Islam Jika bertemu maka dianjurkan untuk segera senyum Dimana Rasul menyatakan senyummu untuk saudaramu adalah sodakoh Yang paling hebat senyumnya, yang paling berseri-seri wajahnya Itulah yang paling dicintai oleh Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam hadith yang dirawatkan oleh Imam Bazar Jika dua muslim bertemu, kemudian salah satu mengucapkan salam Dan menjabat tangannya, dan wajahnya tersenyum Maka yang paling tersenyum, itu yang paling dicintai oleh Allah SWT Bil makna demikian Kemudian bagaimana dengan jabat tangan? Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Tidaklah dua muslim bertemu, kemudian saling berjabat tangan Kecuali diampuni dosa keduanya Selama belum berpisah Jadi selama belum berpisah, masih berjabat tangan Dosa keduanya diampuni Karena itu kalau kita ketemu saudara kita Tentunya yang dihalalkan untuk menyentuh kulitnya Pria dengan pria Atau pria dengan wanita yang mahrumnya Bibinya, keponakannya Maka hendaknya dia berjabat tangan Dengan jabat tangan ini Menghapuskan dosa Kenapa menghapuskan dosa? Karena simbul cinta Allah suka dengan orang yang mencintai Allah suka dengan orang yang menyayangi saudaranya Sesama muslim Nah ketika kita sholat, timbul masalah nih Lagi sholat, selepas sholat, selepas salam Ada yang ngajak salaman Padahal selepas sholat kita dianjurkan untuk berdikir dan berdoa Bagaimana jika ada orang yang mengajak berjabat tangan selepas sholat? Orang yang mengajak berjabat tangan selepas sholat Maka tidak diharamkan oleh Allah SWT Dari sisi adab Hendaknya jabat tangan nanti Selesai berdoa, selesai berdikir Baru berjabat tangan Tetapi jika ada orang yang mengulurkan tangannya Mengajak kita untuk bersalaman selepas sholat Sedangkan kita lagi berdikir Jangan tolak Sambut dengan cinta Sambut dengan senyum Kita lurkan tangan kita Itulah ajaran Allah SWT Artinya tidak mengapa kita menerima Orang yang mengajak kita berjabat tangan selepas sholat Dan tidak mengapa orang yang berjabat tangan selepas sholat Hanya saja Selesai doa itu Dipanjatkan Dikir Diselenggarakan Karena hadith rasul Jika muslim bertemu Kemudian berjabat tangan Berlaku secara umum Kapanpun dan dimanapun Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu Semoga barokat dan manfaat Mari kita berikan senyum terbaik kita Untuk umat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh